Assalamualaikum dan selamat datang di Inras Kawan Channel Teman-teman hari ini saya akan meng-share resep dan cara membuat ikan bakar mangga muda Nah teman-teman simak ya namun sebelum lanjut sambil nonton subscribe dulu dong Ikan bakar merupakan salah satu kuliner yang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua Selain mengandung nilai protein dan nilai gis yang tinggi Ikan bakar juga memiliki aroma khas yang tentu saja sangat enak untuk dinikmati bersantap bersama keluarga Nah kali ini saya akan mengkreasikan ikan bakar ini dengan menggunakan bumbu mangga muda Simak ya teman-teman Pertama-tama siapkan beberapa ekor ikan Bersihkan dengan mengeluarkan insan dan bagian-bagian yang ada di dalam perutnya Selanjutnya bakar ikan dengan menggunakan tempurung kelapa atau menggunakan bara api Nah salah satu keunggulan membakar ikan menggunakan bara api dibandingkan membakar ikan di atas kompor Dengan menggunakan teflon ataupun pembakaran jenis lainnya terletak pada aroma yang dihasilkan dari pembakaran ikan tersebut Ikan yang dibakar dengan menggunakan bara api memiliki aroma yang khas sehingga sangat menggugah selera untuk menikmatinya Lagi pula ikan ini juga tidak lengket pada saat dibakar Ikannya sudah matang saatnya sekarang membuat sambal manganya Bahan-bahannya 1 buah mangga yang masih muda Kemudian 1 sendok teh garam halus 1 per 2 sendok teh kaldu bubuk 5 biji cabai rawit atau tergantung selera Kalau suka pedas boleh ditambahkan lebih banyak lagi Kupas buah mangga muda Nah ini ya manganya masih muda Dikupas hingga semua kulitnya bersih Kalau sudah bersih semuanya Kemudian cincang halus Dan iris tipis-tipis Lakukan hal ini sampai manganya habis ya Selain dengan cara seperti ini Teman-teman juga bisa menggunakan parutan khusus untuk mangga Kalau saya pribadi lebih suka dengan cara seperti ini Mencincang mangga menggunakan pisau Karena hasilnya lebih kecil Tipis dan ukurannya sesuai dengan yang saya inginkan Nah seperti ini hasilnya ya Dan siap untuk dicuci Sekarang manganya saya cuci ya Sambil diremes-remes Supaya getahnya dan rasa asamnya Agak berkurang sedikit Selanjutnya masukkan garam Cabai rawit Kaldu bubuk Kemudian haluskan Sekali lagi Saya ingatkan bahwa Kalau Anda menyukai pedas Boleh ditambahkan cabai rawit Sesuai dengan selera Tambahkan mangga cincang tadi Kedalam cabai Kemudian tumbuk pelan-pelan Hingga semua Tercampur dengan baik Jadi ditumbuk tidak sampai halus betul Setelah tercampur dengan baik Saatnya memindahkan ke piring Nah teman-teman Sekarang sambal mangga mudanya Sudah siap Dan akan kita plating Disini saya sudah menyiapkan Ikan bakar yang tadi Kemudian kita sajikan Dengan sambal mangga muda Kita tinggal tambahkan saja Di atasnya Bisa juga Ditambah lagi Cabai rawitnya Supaya bagi yang menyukai Pedas Bisa menambahkan Pada saat menikmati Ikan bakar ini Nah teman-teman Itulah Hasil kreasi kita hari ini Ikan bakar Sambal mangga muda Sangat simple Sangat recommended Buat teman-teman Sajikan Untuk keluarga tercinta di rumah Jangan lupa Like, share, dan subscribe Dan silahkan nonton Video-video masak lainnya Di channel Inras Kawan Selamat mencoba Senang berbagi dengan teman-teman Assalamualaikum Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax